Suatu ketika Rasulullah bertanya pada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian? Lalu ia mendidari sungai itu lima kali dalam sehari, apakah kotoran masih menempel pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, kotorannya tidak akan tersisa, ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, itulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapus semua kesalahan-kesalahan. Di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, di antara sholat lima waktu, di antara Jumat ke Jumat dan di antara Ramadan ke Ramadan, ada penghapus dosa-dosa, selama dosa-dosa besar tidak dilaksanakan. Kisah-kisah sederhana seperti ini lagi-lagi membuktikan kebenaran kenabian Rasulullah, bahwa sholat adalah sesuatu yang amat beliau cintai, berbeda dengan semua keuntungan duniawi yang sebenarnya bisa beliau raih. Sejak pertama kali beliau menyampaikan wahyu, beliau amat mencintai sholat, beliau tidak pernah meninggalkan sholat, dan beliau meminta agar semua umatnya memperhatikan sholat. Terima kasih telah menonton!